Intro Kabar retaknya rumah tangga Tengkurian dengan Ria Ricis masih menjadi salah satu topik yang sering dibahas hingga sampai saat ini. Ya, atas keputusannya menggugat cerai Tengkurian, kini rumah tangga Ria Ricis tengah berada di ambang kehancuran setelah sebelumnya mereka terus menunjukkan sebuah gelagat yang tak biasa ditunjukkan oleh keduanya. Hal itu bermula dari Ricis yang terus menunjukkan curhat galaunya ke media sosial hingga pada puncaknya, di mana Ricis dan Rian terlihat sudah jarang tampil bersama, termasuk di saat keduanya tengah menjalani ibadah umroh. Lantas seperti apa reaksi seorang pemuka agama dalam menyikapi kisruh yang terjadi dalam rumah tangga Ricis dan Rian? Jagung periakahan yang langgeng tidak terkait dengan hubungan sebelumnya. Kenal permasalahan, cekcok segala macam ya. Itu hal yang biasa, lumrah. Tinggal kita bagaimana mensikapi setiap permasalahan menjadi indah. Seorang suami yang menjadi pokok utamanya tentunya ya, nafakoh, zahir, batin. Kemudian, Harus lemah lembut, harmonis, romantis kepada istrinya. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad itu sangat lemah lembut dan sangat meletakkan posisinya kepada setiap istri-istrinya. Bahkan Nabi SAW sampai ngajak balap lari Sayyidah Aisyah. Bayangkan seorang Nabi Muhammad mengajak balap lari dengan Sayyidah Aisyah. Terkadang Sayyidah Aisyah yang menang, terkadang Nabi Muhammad yang menang. Seperti itu untuk mempergauli istri dengan sebaik mungkin. Urusan ranjang. Terkait urusan ranjang. Sampai sebatas itu. Urusan ranjang, nafkah, zahir, jelas sudah perekonomian, urusan ekonomi, anak dan lain sebagainya. Ini harus sangat terpenuh. Sebab itu adalah kebutuhan biologis yang mesti terpenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kadang-kadang orang jadi uring-uringan. Saya. Oh. Saya dong enak aja. Saya. Berantamnya karena saya mau nuntuin tujuan, mau kemana, kemana. Aku pengen yang disini, tapi aku lebih ngalah dan ikut istri. Aku yang penting seneng istri aja deh. Aku yang penting makan. Makan. Daging. Kalau orang berumah tangga, setiap pasangan itu punya harapan yang berbeda. Antara yang satu dengan yang lain. Kalau dianggap yang satu harus memahami, belum tentu dipahami. Yang harus dilakukan adalah menjabarkan apa yang diharapkan itu. Dikomunikasikan dengan baik. Sehingga akhirnya bisa ketahuan, oh iya ini saya diharapkan untuk melakukan ini kepada pasangan saya. Yang satu juga gitu. Oh iya, dia minta diperlakukan sepertinya. Jadi dilakukan. Misalnya love language. Love language setiap orang itu beda. Bagi orang tertentu, love language cukup misalnya nepuk gitu ya. Sebagai pasangan suami istri. Tapi love language yang satunya, kamu hari ini cantik deh. Bisa. Itu harus menjadi itu. Sementara mungkin yang satu gak paham nih, yang satu pengennya diada sedikit disanjung dan sebagainya. Dan itu bisa menjadikan masalah. Makanya kalau kita gak terbuka dengan pasangan kita, saling tidak tahu apa yang diharapkan masing-masing. Dan yang paling juga bermasalah adalah kalau sudah tidak tahu, tidak dilakukan, tapi tidak dikomunikasikan juga. Sehingga hanya jengkel, 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 jengkel jadi menumpuk gitu. Memang orang-orang yang memang mereka menutupi kesedihannya atau mereka pada saat memutuskan, oke saya mau berpisah, mereka sadar, lalu berpikir bahwa oke saya tahu saya sedih, saya gak siap menghadapi ini, lalu saya akan melakukan segala hal untuk memastikan saya bisa melewati ini dengan baik. Entah itu kumpul sama teman, jalan-jalan, healing gitu ya. Anything yang sekiranya memastikan bahwa dia bisa melewati proses yang tidak menyenangkan ini dengan baik. Boleh gak ya? Boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu kan. Yang jelas dia tahu betul bahwa ini langkah yang dia ambil efektif untuk dia gitu. Karena tiap orang kan proses untuk melewati masa kehilangan atau perubahan dalam hidupnya ini kan beda-beda ya. Orang-orang ada karakter-karakter yang memang mereka secara emosi itu mudah sekali untuk naik turun ya. Kita bukan masuk menggangguan, tapi emosinya itu ekspresif sekali. Jadi kalau happy, kelihatan happy, gak happy, ya dia akan cepat merespon atau mengekspresikan gitu. Entah lewat tulisan, cuitan, opini, atau ekspresi wajah dan lain sebagainya gitu. Jadi, ini bisa jadi salah satu memang karakternya seperti itu. Cukup ekspresif mengungkapkan emosi dan perasaannya gitu. Jadi, ada sesuatu hal yang dia tidak suka, dia langsung ungkapkan. Ada sesuatu hal yang membuat dia senang, ya pasti dia akan tertawa. Ada sesuatu hal yang mungkin baru dipikirkan aja gitu ya, langsung dia ungkapkan gitu. Ini banyak acobaan di rumah tangga yang kalian ada. Oh banyak. Cobaan. Apa sih menurut kalian itu paling berat? Apa sayang untuk kamu? Enggak sih, semua kalau dijalanin mah gak ada yang berat. Tapi makin kesini ya makin sejalan, gak ada yang gimana-gimana sih. Ya, cuman kan kalau kata orang, memang jangan membayangkan pernikahan itu indah. Karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata memang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata dikali punya banyak banget. Dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan. Diketahui sidang gugatan perceraian antara Ria Ricis dan Tengkurian akan segera dilaksanakan pada 19 Februari mendatang. Tentu jelang jalannya sidang perdana segala persiapan pun tengah gencar dilakukan oleh kedua belah pihak. Seperti pada halnya yang dilakukan oleh Tengkurian yang sudah menunjuk kuasa hukumnya. Lantas seperti apa kesiapan pihak Tengkurian, jelang sidang perdana yang akan diselenggarakan pada 19 Februari mendatang, Benarkah Rian masih mengharapkan adanya perdamaian dengan Ricis? Istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang mengugat cerai. Galaunya minta maaf, minta hampul. Saya pun juga hampir tiap malam di telpon, diminta tolong buat ngobrol doang. Tukung tanggal 19 masuk di ruang pengadilan seperti biasa, kalian tahu selalu akan dimintakan oleh Majenis Takip. Yuk, mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Dan luarga Ricis itu keluarga yang sangat mengerti soal kedama. Dan itu memang faktanya Mbak OSD itu melakukan. Beliau menjembatani, mempertemukan, mencari solusi, dan segala macam. Dan itu kita nggak pungkirin dan sangat-sangat kita hargai dan terima kasih. Kata yang dilakukan oleh saudara ya, berarti ya OSD itu berarti kakak ya, kakak sung. Kalau lihat ceritanya sih, ya memang tujuan daripada pergi ke Mekah itu kan dalam rangka itu. Biar mereka juga bisa mendekatkan dan mendapatkan jawabannya. Soal mereka kembali akhirnya dari pihak sebelah untuk memutuskan, walau-walau, kita nggak bisa. Dan ingat sampai sekarang Rian adalah suami sahnya. Izin aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Nanti tanya sama orangnya ya. Mohon doanya aja untuk semuanya ya. Assalamualaikum. Mengenai sidang perdana-nya, insya Allah nanti di tanggal 19 Februari, 2028. Kalau bercerai itu kan harus ada kemana nih anak nih? Apakah ke ibunya kah atau ke anaknya kah? Eh atau ke ayahnya kah? Nah ini penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan agar anak tuh berada di asuhan ibunya atau penggugat gitu. Tidak berarti inilah, saya tuh mesti hati-hati menanggapin apa namanya yang di luaran ini. Dianggurin setelah melahirkan, ya itu tuh mesti hati-hati kita. Dan khawatirnya, itu bukan dari hati yang paling dalam oleh Rian. Jadi kata saya, saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapin. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya Rian mungkin belum siap, mungkin untuk di, ini makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas, klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwanya semua bagaimana dia memberikan napkah itu kepada saya. Tapi ini cukup lah itu untuk konsumsi nanti di dalam ruang pengadilan. Lagi anaknya masih kecil kan Mona nih. Baik Rian maupun R.Y tidak ada persoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana. Karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh, diminta oleh R.Y untuk hal-hasunya. Tapi itu biasa lah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macem, itu tidak pernah dibatasi oleh. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa itu tidak bisa langsung ke R.Y, selalu lewat manager. Tapi it's okay, itu bukan satu problem. Yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anak yang tercinta. Dan itu, itu kita syukurin semua gitu. Ya, kemudian selaku suami tentunya setelah berupaya. Saya pastikan telah berupaya. Dan terus menerus, coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya. Anaknya masih saya. Terlepas daripada itu, keluarga baik dari pihak R.Y maupun dari pihak Tengkurian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi. Dan memang pada saatnya, akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak R.Y. Terima kasih telah menonton!